Intro Kita bisa berikan salam dengan kanan kiri depan belakang Anda Tuhan Yesus memberkati Senang sekali pada pagi ini bisa melayani Anda Jemaat Tuhan Bisa bersama-sama ibadah dengan Anda Dan pada pagi ini Bapak dan Ibu Gembala beliau melayani di GMS Magelang Dan beliau menyampaikan salam buat Anda semua Nah Bapak-Ibu Saudara pada pagi ini kita akan mendengar sebuah kebenaran firman Tuhan Tentang judulnya adalah pertandingan iman Pertandingan iman, katakan dengan saya 1, 2, 3 Pertandingan iman Di dalam kitab 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 12 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 12 Nah saya akan bacakan Bapak-Ibu Saudara ya Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar Dan rebutlah hidup yang kekal Untuk itilah engkau telah dipanggil Dan telah engkau ikrarkan Ikrar yang benar di depan banyak saksi Saya ulangi Dari 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-12 Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar Dan rebutlah hidup yang kekal Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar Dan rebutlah hidup yang kekal Untuk itulah engkau telah dipanggil Dan telah engkau ikrarkan Ikrar yang benar di depan banyak saksi Amin Nah Bapak-Ibu Saudara perhatikan Alkitab kita Menganalogikan iman Iman itu adalah sebuah pertandingan Kalau pada hari-hari ini Kan sedang rame Ada pertandingan olahraga Ada Thomas Cup Ada Uber Cup Pertandingan badminton Semalam Dan Indonesia menang Luar biasa Bapak-Ibu Saudara Nanti malam masuk final Saya sedikit besorkan Bapak-Ibu Saudara Nah kalau Anda senang dengan olahraga Anda pasti ikuti ini Bapak-Ibu Saudara Tapi saya mau sampaikan Dalam pertandingan badminton ini Ada lawannya Ketika pertandingan itu Tidak berjalan satu pihak Tapi pertandingan itu selalu dua pihak Ada lawan tandingnya Nah Firman Tuhan juga Mengatakan seperti itu ya Menganalogikan bahwa iman Itu ternyata Juga sebuah Pertandingan Artinya iman itu bukan pasif Bukan Sepihak saja Tapi Adalah sebuah pertandingan Ada dua sisi Ada dua pihak Ada dua pihak yang saling Bertanding Nah kita mau ngerti ini Bapak-Ibu Saudara Kalau pertandingan badminton tadi ya Yang begitu luar biasa rame Itu mereka memperbekukan piala Piala Thomas Buat yang pria Piala Uber Buat yang wanita Nah kalau iman Firman Tuhan ini mencatat ya Di 1 Timur 6 ayat 12 ini Ternyata Yang direbutkan itu adalah Hidup yang kekal Katakan dengan saya 1, 2, 3 Rebutlah hidup yang kekal Dicatat dalam firman Tuhan ini 1 Timur 6 ayat 12 Saya ulangi lagi Bertandinglah Dalam pertandingan iman yang benar Pertandingan iman yang benar Dan rebutlah Hidup yang kekal Di dalam pertandingan iman ini Dikatakan pertandingan iman yang benar Dan rebutlah hidup yang kekal Ternyata hidup yang kekal ini ya Hidup yang kekal ini Bukan Sesuatu yang diperoleh dengan gampang Tapi ternyata diperjuangkan Bahkan dipertandingkan Dan hadiahnya ini Hidupan kekal ini Sama seperti kalau atlet-atlet ya Atlet badminton tadi Mereka memperebutkan Memperebutkan piala Untuk kebanggaan Baik bagi mereka sendiri Maupun bagi negaranya Mereka ini memulai pertandingan itu Bukan Mereka hanya sekedar Satu jam bermain Memang permainannya Satu jam Ketika diselenggarakan Tapi untuk mempersiapkan itu Salah saya baca Baca dari bagaimana mereka Berlatih ya Bagaimana para atlet ini Dididik, diajar ya Mereka mulai dari usia 5 tahun 6 tahun Dari sejak kecil Sejak kecil mereka ini sudah Diajar badminton ya Dasar-dasar bermainnya Teknik-tekniknya Terus sampai mereka bertumbuh Sampai pada usia yang matang Sampai usia yang matang Dengan kualitas Kualitas yang mumpuni Mereka baru masuk di dalam Pertandingan Nah, ternyata kita juga sama Bapak-Uzara Firman Tuhan ini mencatat bahwa Ada yang dipertandingkan Yaitu iman Bahkan pertandingan iman yang Benar Dan merebutlah hidup yang kekal Untuk kita bisa merebut hidup kekal ini Kita butuh pertandingan imannya Bapak-Uzara Dan untuk kita bisa memenangkan Pertandingan iman kita Kita pun butuh dilatih Nggak sekejap Dalam sekejap saja Tiba-tiba kita yang bertanding menang Nggak bisa seperti itu Bapak-Uzara Atlet itu Dari usia dili Mereka dilatih Mereka benar-benar diajar Itu butuh pengorbanan besar Bapak-Uzara Nah Kita bersyukur Kita bersyukur Kita ada di tempat ini Di gereja ini Di gereja Marshalon Gereja Marshalon Solo Saya mengucap syukur Karena saya mengerti Oh, ini yang harus aku kerjakan Ini yang harus dikerjakan oleh Jemaat Tuhan Nah, kita mau belajar lebih dalam lagi Tentang bagaimana Pertandingan iman ini Bapak-Uzara Sehingga kita bisa Memenangkan Hidup yang kekal ini Nah Pertandingan iman untuk merebut hidup yang kekal ini Ini kapan dimulainya Kalau para atlet tadi Mereka di usia Lima tahun Ada yang empat tahun bahkan Mereka mulai dilatih Ditemukan Mereka mulai diajar Nah, kapan kita memulainya Bapak-Uzara Kapan kita memulai Sehingga kita bisa disebut sebagai Masuk di dalam Pertandingan iman ini Nah, mari buka bersama saya Di dalam kitab Ephesus Pasal yang kedua Ayatnya yang kedelapan Perhatikan kebenaran kebenaran Ini Bapak-Uzara Ephesus 2 ayat yang kedelapan Sebab Karena Kasih karunia Kamu diselamatkan oleh Iman Saya ulangi Sebab Karena Kasih karunia Kamu diselamatkan oleh Iman Itu bukan Itu bukan hasil Usahamu Tetapi Pemberian Allah Ayatnya yang ke sembilan Itu bukan Hasil Pekerjaanmu Jangan ada Orang yang Memegahkan Diri Nah, perhatikan ini Bapak-Uzara Ephesus 2 ayat yang kedelapan Ini menulis Sebab Karena Kasih karunia Kamu diselamatkan Oleh iman Yang pertama Karena Kasih karunia Dan kedua Oleh Iman Dan itu bukan Hasil Usaha kita Bukan hasil Usaha kita Artinya bukan Apa yang kita upayakan Tetapi Pemberian Allah Anugerah dari Tuhan Itu bukan Hasil Pekerjaanmu Jangan ada Orang yang Memegahkan Diri Oleh sebab itu Jangan memegahkan Diri Jangan jadi Sombong Karena kita Menerima Kasih karunia Dan anugerah Ini Nah, saya mau Jelaskan Bapak-Uzara Kapan Kita ini Memulai Pertandingan Iman kita Ya Yaitu Ketika kita Mulai Pertama kali Saat Dimana kita Menerima Anugerah Tuhan Yaitu Keselamatan Ya Jadi Ketika pertama kali Anda mengaku Yesus Itu adalah Tuhan Dan juru selamat Pribadi Anda Bahwa Yesus Adalah penebus Dosa Anda Saat itu Anda Menerima Kasih karunia ini Amin Bapak-Uzara Nah Saat itu Itulah titik awal Dimana Engkau memulai Pertandingan Imanmu Bapak-Uzara Dan firman Tuhan Ini mencatat Ketika Anda Menerima Keselamatan Ketika Anda Menerima Menerima Kasih dan Anugerah Tuhan Ini Dikatakan Ini bukan Hasil usaha Anda Kenapa Bisa Seperti itu Saya mau Katakan Bapak-Uzara Semua karena Tuhan Yesus Yang mati Di kayu salib Amin Dia mati Di kayu salib Dan dia Menebus dosa kita Itulah yang disebut dengan Anugerah Keselamatan Tidak bisa kita usahakan Keselamatan Tidak bisa kita Upayakan Dan itu Bukan hasil Dari kerja keras kita Bapak-Uzara Oleh sebab itu Firman Tuhan Menulis dengan jelas Keselamatan ini Adalah Kasih karunia Adalah Anugerah Itu adalah Pemberian Allah Bapak-Uzara Anda patut Bersyukacita Anda patut Bersyukur Kepada Tuhan Kalau Anda diberi Kesempatan untuk Menerima Yesus Sebagai Tuhan Dan diselamat Pribadi Anda Karena itu Adalah sebuah Anugerah Amin Bapak-Uzara Diberikan secara Cuma-cuma Buat kita Itulah titik awal Dimana kita Memulai pertandingan Iman kita Nah firman Tuhan Ini Efes 28 berkata Sebab karena Kasih karunia Kamu diselamatkan Oleh Iman Kasih karunia Itu adalah Bagian dari Tuhan Bagian dari Tuhan Tuhan yang kerjakan Bukan kita Bapak-Uzara Tuhan mati di kayu salib Yesus mati di kayu salib Itu bagiannya Tuhan Untuk menyelamatkan kita Nah bagiannya kita apa? Ya bagiannya kita itu adalah Iman Bapak-Uzara Percaya Bahwa Tuhan itu Juru selamat Itu bagian kita Bapak-Uzara Dan kalau tadi kita baca Di dalam kitab 1 Timotius 6 Mer 12 ini Bahwa iman itu Dipertandingkan Bapak-Uzara Yang dipertandingkan Itu bukan Keselamatannya Tapi yang dipertandingkan Itu adalah Kepercayaan kita Akan keselamatan itu Bisa ngerti Bapak-Uzara Yang dipertandingkan Itu Kepercayaannya Imannya kita Kepada Tuhan Ya kalau keselamatannya Itu anugerah Tuhan berikan Itu bagiannya Tuhan Yang Tuhan kerjakan Bukan kita Tapi bagian kita Adalah bagaimana Kita punya iman Bagaimana kita Memelihara iman kita Bagaimana kita Menyelesaikan Pertandangan iman kita Itu bagian kita Bapak-Uzara Jadi ada dua sisi Untuk kita merebut Merebut dari Hidup yang kekal ini Ya keselamatan itu Upahnya hidup yang kekal Ketika kita dipanggil oleh Tuhan Kita menutup mata Kita kembali kepada Bapak kita Maka kita akan bersama Dengan dia Sampai di kekekalan Tidak ada Masa habisnya Amin Bapak-Uzara Nah ini Yang jadi Yang jadi Apa yang kita Perebutkan Bapak-Uzara Nah sampai hari ini Sampai titik ini Bapak-Uzara Saya mau ajak Untuk kita mengkoreksi Diri kita Masing-masing Yang tahu Anda sendiri Coba renungkan Di dalam hatimu Saat ini Bapak-Uzara Apakah imanmu Masih sama Seperti ketika Engkau pertama kali Menerima Yesus Sebagai Tuhan Dan juru selamat Pribadimu Puji Tuhan Kalau engkau berkata Masih sama Bahkan engkau berkata Aku lebih kuat Puji Tuhan Bapak-Uzara Karena firman Tuhan Berkata pertandingan Iman kita Itu sampai selesai Dimulai ketika Kita terima Kasuh karunia Dimulai ketika Kita terima anugerah Dan berakhir ketika Tuhan Panggil kita Berakhir ketika Tuhan Panggil kita Untuk balik kepada dia Itu selesai Dan ketika Kita menyelesaikan Kita berhasil Mempertahankan Iman kita Ketika kita tutup mata Kita berkata bahwa Tuhan Engkau adalah tetap Juru selamatku Sampai selama-lamanya Nah Jaminan kehidupan Kekal itu Tuhan berikan Dalam hidup kita Katakan amin Sampai disini bisa Menerima apa yang Saya sampaikan Bapak-Uzara Bagian pertama Sekali lagi perhatikan Bagian pertama Adalah bagian Tuhan Yang memberikan Kasih karunianya Anugerahnya Yaitu keselamatan itu Dan bagian yang kedua Adalah bagian kita Yaitu bagaimana Kita bertanding Terhadap iman kita Ya Pertandingan iman ini Adalah bagian kita Nah kita mau pada pagi hari ini Kita belajar Sisi dari mana kita ini Bertanding Dalam iman kita Bahkan kita harus menang Ya Bahkan kita harus menang Untuk kita bisa memenangkan Pertandingan iman kita Maka kita harus tahu Siapa yang jadi lawan kita Bapak-Uzara Kalau Anda analisa Dalam pertandingan olahraga Dalam badminton Misalnya Pagi malam Tim Indonesia Melawan tim Denmark Sama-sama kuat Nah pelatih-pelatihnya itu Mereka menganalisa Oh ini musuhnya Ini Denmark Kekuatannya Ini mereka ada di single Prianya Wah di single ini Mereka tiga orang Kuat semua Kemudian Double-nya juga kuat Nah seperti itu Dianalisa Mereka tahu persis Dan menyelidiki Siapa yang jadi Lawan tanding mereka Nah sama Bapak-Uzara Kita pun juga sama Dalam pertandingan iman ini Kita harus tahu Siapa yang jadi lawan kita Bapak-Uzara Ya Jadi kita tidak asal-asalan Kita tidak asal-asalan Asal-asalan Wah pokoknya Tandinglah Tandinglah Kita bisa Bisa kalah Kalau kita tidak mengerti Bapak-Uzara Ya Nah siapa yang jadi lawan kita Mari buka bersama dengan saya Bapak-Uzara Di dalam kitab Satu Petrus Pasal yang kelima Satu Petrus Pasal yang kelima Ayat delapan Sampai ayat sebelas Satu Petrus lima Ayat delapan Sampai yang ke sebelas Satu Petrus lima Ayat delapan Sampai yang ke sebelas Nah saya akan bacakan Bapak-Uzara perhatikan Sadarlah Dan berjaga-jagalah Lawanmu Siapa Bapak-Uzara Siblis Berjalan keliling Sama seperti singa Yang mengaum-aum Dan mencari orang Yang dapat ditelanya Ya Oh firman Tuhan Mencatat ternyata Yang jadi lawan kita Ini adalah Iblis Ya Iblis Dia berjalan keliling Ya dia tugasnya itu Kemuter Dia keliling Dikatakan Sama seperti singa Yang mengaum-aum Seperti singa Yang mengaum Yang siap mencaplok Siap Memangsa Mencari orang Yang dapat ditelanya Nah Iblis ini Dia tidak tinggal diam Ya Dia tidak tinggal diam Tapi dia berjalan keliling Sama seperti singa Yang mengaum-aum Dan mencari orang Yang dapat ditelanya Siapa yang lengah Siapa yang Tidak berjaga-jaga Siapa yang tidak sadar Siapa tidak tahu Dengan kehadiran Iblis Tiba-tiba Dia akan jadi Tawanannya Iblis Ya dia akan jadi Makanan empuknya Iblis Tapi luar biasanya Ayat ke-9 berkata Dengan demikian Lawanlah dia Ya lawanlah Iblis Dengan iman yang teguh Katakan dengan saya Iman yang teguh Iman yang teguh Ya Sebab kamu tahu Bahwa semua saudaramu Di seluruh dunia Menanggung penderitaan yang sama Untuk melawan Iblis ini Diperlukan iman yang teguh Iman yang teguh itu adalah Iman yang kuat Ya iman yang kuat Iman yang teguh Iman yang sehat Ya Iman yang gagah perkasa Ternyata ini untuk mengalahkan Iblis Dan semua orang Ya firman Tuhan ini berkata Semua saudaramu Di seluruh dunia Menanggung penderitaan yang sama Ternyata sama yang dilawan Ya itu Iblis Tapi dengan iman yang teguh Ya Kita akan melawan dia Nah ayat yang ke-10 Dan Allah Sumber segala kasih karunia Yang telah memanggil kamu Dalam Kristus Kepada kemuliaannya yang kekal Akan melengkapi Meneguhkan Menguatkan Dan mengokohkan kamu Sesudah kamu menderita Seketika lamanya Ialah yang empunya kuasa Sampai selama-lamanya Nah firman Tuhan berkata Dengan iman yang teguh ini Kita akan lawan si Iblis ini Yang selalu mengaum-aum Seperti singa ini Seperti singa yang mengaum-aum Dia akan mencari Mangsanya yang lengah Nah kita Dengan iman yang teguh Kita Bersyukur Karena firman Tuhan ini berkata Menyatakan lawannya Iblis Tapi firman Tuhan berkata Allah Sumber segala kasih karunia Sumber segala kasih karunia Keselamatan yang tadi kita terima Yang Tuhan Yesus mati Di kayu salib itu Memanggil kamu Dalam Kristus Kepada Kemuliaannya yang kekal Akan melengkapi Meneguhkan Menguatkan Dan mengokohkan kamu Jadi Ketika kita melawan Iblis ini Pastikan Iman kita Itu adalah Iman yang Kuat Iman yang Teguh Bahasanya bukan Iman yang Ecek-ecek Bahasanya bukan Iman yang KW2 KW3 Tidak Tapi iman yang Original Iman yang Kuat Nah bagaimana itu Supaya kita bisa memiliki iman yang kuat Tentunya kan seperti itu Nah firman Tuhan ini berkata Allah yang sumber segala kasih karunia ini Telah memanggil kita Di dalam Kristus Kristus Itu jaminannya Untuk melawan Iblis ini Lawan Iblis kita Tidak bisa mengandalkan Kekuatan kita Tapi perhatikan Perhatikan Iblis itu Sudah kalah Ketika Yesus mati Di kayu salib Berikan tepuk tangan Buat Tuhan Yesus Ini berita baiknya Dalam firman Tuhan ini Kasih karunia Tuhan ini Keselamatan kekal ini Pengorbanan Yesus mati Di kayu salib Dia mati Tapi di hari ketika Dia bangkit Dia mengambil kunci Alam maut Dan dia berkata Segala kuasa ada Padaku Nah ini yang luar biasa Ketika kita punya Iman yang kuat Bahwa Yesus itu Ada juru selamat kita Yesus sudah Menebus kita Dosa kita Sudah diampuni Maka Kutuk dosa itu Sudah dipatahkan Di dalam hidup kita Katakan amin Mbak Buzara Dan Iblis tidak Berkuasa lagi Atas hidup kita Amin Mbak Buzara Artinya Seseorang yang sudah Terima Tuhan Yesus Bagai juru selamat Pribadinya Seorang yang sudah Menerima Rok Kudus Dan Rok Kudus Tinggal di dalam hidupnya Rok Kudus Berkuasa di dalam hidupnya Iblis Tidak akan Pernah bisa Tinggal di dalam hidupnya Katakan amin Dengan saya Bapak Buzara Ini jaminannya Bapak Buzara Ini jaminannya Melawan Iblis Iblis itu Sudah kalah Oleh karena Kuasa Yang Tuhan Yesus Sudah berkorban Di kayu salib Kuasa kebangkitannya Itu mengalahkan Kuasa dari Iblis Sehingga Dikatakan ketika kita punya Iman yang kuat Iman yang teguh Iman yang teguh Itu yaitu Percaya Jangan goya sedikitpun Bahwa Yesus Itu adalah Juru selamat kita Jangan pernah goya sedikitpun Kalau Yesus Sudah menebus Dosa kita Itu iman yang kuat Bapak Buzara Nah dengan senjata itu Kita mengalahkan Iblis Oleh kuasa darah Tuhan Yesus Anda mau praktek Bapak Buzara Mau praktek Mengalahkan Iblis Bapak Buzara Di dalam segi Anda bisa berdoa Bagi teman-teman Anda Kalau ada jiwa baru Yang belum pengenal Tuhan Yesus Anda berdoa Kepada dia Anda mendoakan dia Anda menengking Kuasa Iblis Yang ada di dalam hidupnya Anda akan bisa lihat Manifestasi yang ada Dalam hidupnya Dan Anda pasti menang Katakan amin Bapak Buzara Dulu saya pernah Seperti ini Bapak Buzara Pengalaman pada Waktu masih Awal-awal saya Lahir baru Bapak Buzara Awal-awal lahir baru Lahir baru itu ketika Pertama kali kita terima Tuhan Yesus Sebagai Tuhan dan Juru Selamat Pribadi Itu lahir baru namanya Bapak Buzara Saya luar biasa Menyalahnya lah Rohnya menyalah-nyalah Sampai sekarang juga masih menyalah-nyalah Tentunya Bapak Buzara Tapi saya mau tritakan waktu itu Nah ketika itu Ya dalam sebuah Sebuah Retreat Sebuah retreat Retreat Anak muda Waktu itu saya masih dikabungi Di kaum muda Bapak Buzara Dan saya melihat Dan saya melihat Dalam sebuah retreat itu Dalam sebuah sesi Sebuah kebaktian Roh kudus itu melawat Dengan luar biasa Roh kudus melawat Dengan luar biasa Dan saat itu terjadi Manifestasi masal Terjadi manifestasi masal Anak-anak muda Itu yang diikat Kuasa kegelapan Mereka itu Iblis yang ada Di dalamnya Kuasa kegelapan Yang ada di dalamnya Itu keluar Jadi ada puluhan anak muda Ada sekitar 20-25 Anak muda Yang mengalami manifestasi Bareng-bareng Pelayannya itu Cuma sedikit Pelayannya itu Mungkin sekitar 10-11 orang saja Tidak imbang Tidak imbang Nah saat itu ketika saya Ada sesi sebelumnya Saya sudah terima Tuhan Yesus Sesi sebelumnya Saya terima Tuhan Yesus Sebagai jurusan adu dari saya Kemudian ketika saya melihat Satu anak muda ini Di depan saya Dia bermanifestasi Dia bermanifestasi Karena tidak ada yang ngelayani Yang lain ngelayani Yang satu ngelayani Satunya lagi Nah satu orang ini Tidak kehendel Saya ini belum bisa apa-apa Tapi saya barusan dengar firman Saya barusan dengar firman Bahwa Yesus itu berkuasa Dalam hidup Setiap orang yang Percaya kepada dia Nah karena tidak ada yang Melayani Saya memberanikan diri Saya pegang kepalanya Dalam nama Tuhan Yesus Iblis keluar Anda tahu Seketika Iblisnya itu Anak muda ini jadi tenang Jadi tenang Kemudian saya doakan Saya doakan Terima Tuhan Yesus Dia mengikuti saya Dia mengikuti saya Menerima Tuhan Yesus Saya baru tahu Dan saya sadar Ternyata Firman yang aku terima ini Tidak sekedar teori Tapi ketika kita berian Mempraktekannya Kita bisa loh Mengalahkan kuasa Iblis itu Amin Bapak Bersara Bisa Anda praktekan Di dalam sehg Anda Bapak Bersara Kemudian juga Saya selalu mengajar Kepada anak-anak Kepada anak-anak saya Kepada teman-teman Jangan pernah takut Pada setan Bapak Bersara Kan banyak anak-anak Yang Tidak hanya anak-anak Orang tua juga banyak Yang Wah kalau pergi ke tempat gelap Atau pergi ke Tempat yang sepi Waduh takut Nanti ada setan Wah horor Horor Jangan pernah takut Bapak Bersara Kenapa? Karena Kita punya kuasa Yang Tuhan Yesus Sudah berikan dalam hidup kita Amin Kalau ketemu Ya tengking saja Bapak Bersara Pasti pergi Pratek ya Bapak Bersara Pengkudusan rumah Amin Bapak Bersara Berani Harus berani Ketika pengkudusan rumah Anda berdoa Mengkuduskan rumah Ya setan yang ada di rumah itu Keluar ketika Anda berdoa Bapak Bersara Ya Akan meninggalkan rumah itu Karena Anda tengking Di dalam nama Tuhan Yesus Bapak Bersara Nah itu kuasa Ya Ketika kita melawan iblis Ya Ketika kita melawan iblis Yang dibutuhkan adalah Iman Yang Teguh Apa yang dibutuhkan Bapak Bersara? Iman yang Teguh Harus percaya Bahwa Yesus itu yang memberikan kuasa Kepada kita Ya Untuk menengking Iblis ini Bapak Bersara Ya Jadi jangan pernah Guya Jangan pernah takut Percayalah Ya Percayalah Iblis ini sudah Dikalahkan di kayu salib Jadi ketika kita punya Iman yang teguh Yesus itu yang bekerja Bukan kita Bapak Bersara Ya Yang kita lakukan hanya Iman yang teguh ini Bapak Bersara Dengan mantap Dengan yakin Berkata di dalam nama Tuhan Yesus Setan pergi Ya Ketika orang sakit Ya Ketika orang sakit Anda berdoa Anda menumpangkan tangan Dalam nama Tuhan Yesus Sakit penyakit keluar Ya Orang sembuh Bapak Bersara Karena kuasa yang bekerja Anda cukup punya Iman yang Teguh Ya Amin Bapak Bersara Bisa nangkup punya Bapak Bersara Sekarang saya ajak buka Satu Satu kitab Satu ayat Dalam kitab kita Di dalam Yohanes Pasal yang ke satu Supaya kita semakin ngerti Bapak Bersara Siapa diri kita Ya Yohanes satu Ayat yang ke dua belas Yohanes satu Ayat yang ke dua belas Ya Sudah ketemu Bapak Bersara Saya akan bacakan Tetapi semua orang yang menerimanya Diberinya kuasa Supaya menjadi Anak-anak Allah Yaitu mereka yang percaya dalam Namanya Ya Jadi Kita Orang yang percaya Bahwa Yesus itu adalah Tuhan Ya kita ini diberikan kuasa Seperti yang tadi saya sampaikan Ya Ini ayat ini untuk menegukan Ya Oh Jangan sampaikan Oh Jangan-jangan Pantan ngawur ya Pantan ini nyampaikannya Wah berdasarkan Pengetahuan yang Pantan Tidak Permah ini menulis Dikatakan semua orang Yang menerimanya Semua orang yang terima Yesus itu adalah Tuhan Diberinya kuasa Supaya menjadi Anak-anak Allah Ya Yang Yaitu mereka yang percaya Dalam namanya Dalam nama Tuhan Yesus Orang yang percaya Bahwa Yesus ini adalah Tuhan Ya Diberikan kuasa Untuk jadi anak Allah Kalau kita jadi anak Allah Siapa yang berani Nyinggol anak Allah Seperti ini Kalau ada seorang Anak Raja Ya Pangeran Katakanlah seperti itu Ada yang berani Nyinggol pangeran itu Dia berani Karena dia punya kuasa Bahwa dia adalah anak Raja Ferman Tuhan ini Mencatat buat kita Saya dan Anda Ini adalah anak-anak Allah Ya Ibris tidak akan berani Nyinggol kita Bukan karena kitanya Tapi karena kuasa Yang diberikan kepada kita Katakan amin Bapak Buzara Ya Bisa ngerti ya Bapak Buzara Artinya Iblis itu bukan Bukan pribadi Yang tidak bisa dikalahkan Bapak Buzara Kalau Anda kebanyakan Nonton film Ya Anda kebanyakan Nonton film horror Ya mungkin yang Anda lihat ini Sulit sekali untuk melawan Iblis Tapi kalau Ferman Tuhan yang dipatoan Dalam hidup Anda Ferman Tuhan yang menjadi Pegangan dalam hidup Anda Anda punya iman yang teguh Anda percaya bahwa Setan atau Iblis itu Bisa dikalahkan Di dalam nantai Yesus Katakan amin Bapak Buzara Ya Segala kutuknya itu patah Di dalam nama Tuhan Yesus Nah sekarang Bapak Buzara Ternyata lawannya juga Tidak hanya Iblis Bapak Buzara Ya Iblis itu sudah pasti kalah Di dalam nama Tuhan Yesus Lawannya kedua ini Jauh lebih berat Dari Iblis Bapak Buzara Ada yang tahu Bapak Buzara Diri sendiri Diri sendiri Diri Anda sendiri Bapak Buzara Itu jauh lebih berat Kenapa? Karena Iblis Di tengking dalam nama Tuhan Yesus Iblisnya kalah Bapak Buzara Nah kalau kita punya kuasa Iblisnya kalah Tapi kalau diri sendiri Ya Diri sendiri Kita perlu Perjuangan yang Kuat Bapak Buzara Ya Diri sendiri Diri sendiri Mari saya ajak buka Kita buka dalam kitab Dua Timotius Dua Timotius Pasal yang keempat Ayatnya yang kelima Dua Timotius 4 Ayat yang kelima Diri sendiri Bapak Buzara Ya kalau lawan yang pertama itu adalah Iblis Lawan yang kedua adalah diri sendiri Tetapi kuasai Tetapi kuasailah dirimu Dalam segala hal Menguasai diri dalam segala hal Ini yang tidak gampang Bapak Buzara Ya Berman Tuhan mencatat Manusia Ya Itu hidup Itu punya dua pilihan Mau hidup oleh roh Atau mau hidup di dalam Daging Hidup di dalam roh Yaitu hidup seterusnya Berman Tuhan Atau hidup di dalam daging Hidup dengan Kemauan sendiri Ini loh repotnya Bapak Buzara Ini yang perlu kita perjuangkan Pertandingan iman kita Ini loh Bapak Buzara Ya Lawan pertamanya adalah Iblis itu harus di-KO dulu Bapak Buzara Ya Dan kita percaya itu Iblis sudah-KO Oleh darah Tuhan Yesus Di kayu salib Ya Bukan karena pekerjaan kita Tapi karena Tuhan Yesus Tapi setelah itu Bapak Buzara Setelah kita menerima Yesus Sebagai Tuhan dan Juru Selamat Ya Itu awal Dimana kita memulai Pertandingan iman kita Dan selama kita bertanding Musuhnya adalah Diri kita sendiri Bapak Buzara Bukankah kita manusia itu Penuh dengan ego Bapak Buzara Penuh dengan ego Ya ego itu Mementingkan diri sendiri Bapak Buzara Ya itu menjadi Mendarah daging Dalam hidup Buddha Dan itu gak gampang Bapak Buzara Belum lagi Manusia itu punya Banyak keinginan Bapak Buzara Ya Dunia akan menawarkan Banyak keinginan Betul Bapak Buzara Banyak kemewahan Hati-hati zaman sarang Bapak Buzara Kalau kita perhatikan Apa yang kita terima Ya di Indonesia Juga di negara-negara lain Banyak orang itu Menjadi tenar Karena Menjual kemewahan Bapak Buzara Hidup mewah itu Ditampil-tampilkannya Jadi hedonisme Itu ditampil-tampilkan Sehingga membuat orang itu Menjadi Oh ya hidupnya kok enak Hidupnya enak Aku juga pengen Seperti dia Aku pengen seperti dia Akhirnya jalan pintas Yang diambil Bapak Buzara Ya jalan pintas Yang diambil Kerja enak benar Tapi Apa ingin hasil Yang besar Menghalalkan Segara cara Untuk bisa dapat Uang yang banyak Bapak Buzara Untuk bisa memenuhi Hidupnya Nah ini loh Bapak Buzara Perjuangan melawan Diri sendiri Dan firman Tuhan Ini mencatat Untuk kita ini Bisa menguasai Diri kita Di dalam segala Hal Segala hal Berarti semua Aspek Itu harus bisa Kita kuasai Bapak Buzara Dan itu Tidak berhenti Pada saat ini saja Tapi itu Terus berlangsung Dalam hidup kita Sampai ketika Kita menutup Mata kita Bapak Buzara Ketika Tuhan Panggil kita Itu baru selesai Menguasai diri Sendirinya Bapak Buzara Nah Kalau ini Waduh Kalau ini berarti Sulit ya Kayaknya sulit Bapak Buzara Tapi Ada caranya juga Kalau tidak ada caranya Bukan firman Tuhan Namanya Betul Bapak Buzara Tuhan itu Luar biasa Dia berani Berkata kepada kita Untuk kita ini Bertanding Dalam iman kita Dengan benar Dan kita harus Berjuang Dan kita pasti Menang Bapak Buzara Merebut hidup Yang kekal ini Bapak Buzara Nah tadi Kalau kita sudah tahu Oh ya Berarti Kalau kita Mau menang Dalam pertandingan Iman yang benar Kita bisa Memperoleh Piala kita Yaitu hidup yang kekal Berarti kita harus Pertama mengalahkan Iblis Dan yang kedua Adalah Menguasai diri Sendiri Menguasai diri kita Nah Bapak Buzara Contohnya seperti ini Kesulitan Untuk kita ini Menguasai diri Kita di gereja Kita diajak Ayo Berdoa Jemaat berdoa Jemaat berdoa Ambil sesi doa Ambil sesi puasa Terus Ini diterus Diganggankan Bapak Kembala Terus Terus Pernah enggak Anda Ketika mau ambil Satu tindakan Untuk Anda berlutut Berdoa Atau ambil puasa Sulitnya minta Ampun Bapak Buzara Benar 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 Saya juga ngalami Alamiah Karena masih ada daging Di dalam diri kita Tapi ketika firman Tuhan Berkata Kuasai dirimu Dalam segala hal Yang buat kita males Untuk berdoa Yang buat kita males Untuk berlutut ini Kita tanggalkan Dilawan Aku harus rajin Aku harus rajin Aku harus rajin Baca firman Tuhan Setiap pagi Amin Bapak Buzara Amin Menguasai diri Dalam segala hal Bapak Buzara Kuasai dirimu Kita harus dibentengi Apa yang jadi Asupan kita Yang jadi masukan Buat jiwa kita Jiwa kita Itu Firman Tuhan Harus lebih banyak Tentunya Dari Bacaan-bacaan Yang lain Firman Tuhan Porsinya harus Lebih besar Nah Saya selalu memperhatikan Seperti ini Bapak Buzara Dalam setiap pagi Saya selalu Baca firman Tuhan Setiap pagi Harus Bapak Buzara Dan saya bersyukur Karena saya ditolong Oleh teman-teman yang lain Di dalam grup CGL Bapak Buzara Saya bersyukur Punya teman-teman Yang luar biasa Yang setiap pagi Jam 4 pagi Jam 5 pagi Mereka ada yang Bagikan firman Tuhan Pernungan pagi Pernungan pagi Saya bersyukur Jadi ketika saya buka mata Ketika saya buka mata Saya langsung cari Habis saya Bukan cari berita Bukan buka Facebook Buka Instagram Tidak Bapak Buzara Tapi langsung grupnya CGL-nya Tidak buka Grup TL saya Tidak buka Oh sudah ada Saya langsung baca Kemudian ada satu lagi Dari grup CGL saya Juga bagikan juga Saya baca juga Kalau saya sudah selesai baca Saya tulis ya Amin Tuhan Yesus berkati Saya tulis Amin Tuhan Yesus berkati Itu yang terutama Buat saya sendiri Kalau saya sudah tulis Amin Tuhan Yesus berkati Setelah mati saya Saya berkati Oh ya Saya sudah absen Untuk baca firman Tuhan Gitu loh Bapak Buzara Ya ini simple Simple yang saya praktekkan Bapak Buzara Dan Anda bisa mungkin Mencontoh apa yang Saya lakukan Jadi setiap pagi Saya tidak lowong Untuk baca firman Tuhan Saya tidak lowong Saya terus baca Terus Bapak Buzara Dan ini luar biasa Ini membuat saya Mengerti Oh bagaimana Saya harus menguasai diri saya Sepanjang hari ini Karena ketika saya buka mata Asupan yang masuk Dalam pikiran saya Asupan yang masuk Dalam jiwa saya Adalah firman Tuhan Bapak Buzara Yang masuk adalah firman Tuhan Dan saya percaya firman Tuhan itu Jadi pelita Jadi terang Bagi jalan kehidupan kita Amin Bapak Buzara Ketika saya baca firman Tuhan Kemudian saya berdoa Saya percaya diri Saya mantap Tiap hari ini Saya berjalan bersama dengan Tuhan Ya mungkin tantangan Demi tantangan ada Di hari-hari yang kita lalui Tapi kita pasti menangkan Ada jaminan Tuhan yang menyertai kita Amin Bapak Buzara Kalau tadi kita sudah mengerti Siapa lawan-lawan kita Yang pertama adalah iblis Tapi sudah kalah oleh darah Tuhan Yesus Yang kedua adalah Diri kita sendiri Dan firman Tuhan berkata Kita harus bisa menguasai diri kita Nah sekarang Bagaimana caranya kita bisa Memenangkan pertandingan iman kita ini Yang dimulai ketika kita menerima keselamatan Dan berakhir ketika Tuhan panggil kita Bapak Buzara Nah kalau para atlet Mereka berlatih keras Mereka berlatih keras Sehari kalau atlet-atlet nasional itu Mereka sehari bisa latihan dua kali Pagi hari latihan Sore hari latihan Terus itu setiap hari Dari umur lima Sampai umur 24-25 tahun Tidak jenuh loh Bapak Buzara Bisa ya mereka seperti itu ya Nah kita pun juga sama Bapak Buzara Satu-satunya cara Untuk kita bisa memenangkan pertandingan iman kita adalah Kita menjadi murid Katakan dengan saya Bapak Buzara Satu, dua, tiga Menjadi murid Ini Bapak Buzara jaminannya Ya ini jaminannya Untuk kita bisa memenangkan pertandingan kita Pertandingan iman kita Yaitu kita Saya dan Anda Menjadi murid Ya mari Saya ajak kita buka ayatnya Di dalam Matius 28 Itu Tuhan Yesus sendiri yang berkata Matius 28 Ayat 18 Matius 28 Ayat yang ke-18 Sampai yang ke-20 Yesus mendekati mereka dan berkata Kepada aku telah diberikan segala kuasa Di surga dan di bumi Tuhan Yesus selalu menekankan ini Bapak Buzara perhatikan ya Kepada aku telah diberikan segala kuasa Di surga dan di bumi Tuhan itu meyakinkan bahwa Iblis itu sudah kalah Iblis itu sudah kalah Dia sudah punya kuasa Untuk mengalahkan itu Ya Dan kemudian Tuhan berkata Karena itu pergilah Jadikanlah semua bangsa Apa Bapak Buzara Muridku Tuhan berkata Jadikan semua bangsa Muridku Ya Tuhan memberikan perintah Kepada murid-muridnya Untuk menjadikan semua bangsa Itu muridnya Dan membaptis mereka Dalam nama Bapak Dan anak Dan roh kudus Dan ajarlah mereka Melakukan segala sesuatu Yang telah kuperintahkan Kepadamu Dan ketahuilah Aku menyertai kamu Senantiasa Sampai kepada Akhir zaman Perhatikan Bapak Buzara Tuhan memberikan perintah Kepada muridnya Untuk mereka ini Memberitakan injil Menjadikan semua bangsa Tidak terkecuali Semua bangsa Semua itu ya berarti Semua Tidak ada yang dikecualikan Itu menjadi Muridnya Dan membaptis mereka Di dalam nama Bapak Putra Dan roh kudus Perhatikan Kenapa kok Menjadikan murid Bapak Buzara Anda tahu Bapak Buzara Dalam kisah perjalanan Tuhan Yesus Ketika ada dalam Pelayanan di bumi Tuhan Yesus pernah Memberi makan Lima ribu orang Betul ya Bapak Buzara Dia pernah Bikin sebuah KKR gitu ya Bapak Buzara Dia diri oleh Lima ribu orang Bapak Buzara Lima ribu itu Murid atau pengikut Bapak Buzara Ada murid Ada pengikutnya Tapi dari Lima ribu itu Tidak semua murid Bapak Buzara Ya Karena Alkitab Mencatat murid Tuhan Ternyata tidak banyak Murid Tuhan pertama Itu sekitar lima puluhan Bukan dua belas ya Bapak Buzara Dua belas itu yang Di antara para murid ini Yang diangkat Menjadi rasul Nah itu dua belas rasulnya Kalau muridnya lebih banyak Bapak Buzara Tapi juga tidak sampai Lima ribu Bapak Buzara Berarti ada perbedaan Kualitas Antara murid Dan pengikut Betul Bapak Buzara Kalau Anda lihat Pertandingan Badminton Tadi malam ya Bapak Buzara Ada kualitas yang berbeda Antara atlet Dengan penontonnya Bapak Buzara Betul Kalau penontonnya bersorah-sorah Di pinggirnya Bapak Buzara Wah tepuk tangan Wah tepuk tangan Nanti kalau Ketika Smash gagal Wah penonton Wah kok Itu penonton Bapak Buzara Dan itu pengikut Dia hanya cuma Mengiringi kemana saja Bisa hanya cuma Mencemooh Pengikut ini Bisa hanya Cuma mencemooh Yang ketika Ketika yang diikutinya Jatuh Gagal Dia cuma Mencemooh Tapi seorang murid Tidak seperti itu Bapak Buzara Murid ini berbeda Punya kualitas yang berbeda Bapak Buzara Matius 10 Ayat yang ke 25 Yuk kita lihat Bapak Buzara Ini kualitas seorang murid Bapak Buzara Matius Pasal yang ke 10 Ayatnya yang ke 25 Ini kita banyak Buka ayat Bapak Buzara Matius Pasal yang ke 10 Ayatnya yang ke 25 Ini loh Kualitas seorang murid Saya bacakan Bapak Buzara Cukuplah Bagi seorang murid Jika ia Menjadi Apa Bapak Buzara Sama Seperti Gurunya Dan bagi seorang hamba Jika ia menjadi Sama seperti Tuhannya Nah Cukuplah bagi seorang murid Jika ia menjadi Sama seperti Gurunya Ini yang berkata Siapa Bapak Buzara Tuhan Yesus Dia sedang mengajar Kepada murid-muridnya Target Tuhan Yesus Dia berkata Jadi karena Semua bangsa Muridku Targetnya adalah Menjadi sama Seperti Gurunya Yaitu Yesus sendiri Amin Bapak Buzara Menjadi sama Seperti Yesus Bukan berarti Pribadi kita Jadi sama Persis dengan Yesus Enggak Artinya bahwa Apa yang Yesus Hidupi Itu juga akan Kita hidupi Amin Bapak Buzara Bagaimana cara Yesus hidup Itu yang kita lakukan Dengan bagaimana Cara kita Hidup seperti Yesus Itu targetnya Bapak Buzara Berbedaan Antara murid Dengan pengikut Bapak Buzara Betul Murid itu punya Kualitas yang berbeda Dengan pengikut Jangan sampai Di antara kita Bapak Buzara Sekian lama Kita menjadi orang Kristen Ternyata kita Hanya menjadi Pengikut Bapak Buzara Pastikan Anda adalah Seorang murid Amin Bapak Buzara Katakan dengan diri Anda sendiri Aku adalah Seorang murid Amin Bapak Buzara Anda harus Jadi seorang murid Tani Tuhan Yesus Yang mau Dalam hidup Anda Nah untuk Anda Jadi seorang murid Anda harus Tahanam di gereja luka Dan bersyukur Anda Pagi ini Bersama dengan saya Kita digembalakan Di gereja ini Bapak Buzara Ya Artinya Kita sedang menanamkan diri kita Untuk menjadi seorang murid Di gereja ini Dan di gereja ini Jemaat yang dikatakan sebagai Jemaat dari gereja Marsyaron Adalah Murid Bukan pengikut Pastikan Anda yang belum ada di dalam Konek grup Ambil bagian Di dalam Konek grup Masuk di dalam Konek grup Karena di dalam Konek grup ini Kita akan dimuridkan Bapak Buzara Kita akan belajar Tidak cuma teorinya Tidak cuma dengar teorinya Tapi bahkan kita langsung praktek Di dalam kehidupan kita sehari-hari Dan saya senang sekali Karena Konek grup ini terbukti tangguh Di masa sulit Masa sulit Saya katakan kemarin Masa sulit ya Hampir dua tahun Kalau kita hitung ya Hampir dua tahun Kita tidak bisa ibadah Bapak Buzara Ya ibadah onset Ketemu Satu setengah tahun Kurang lebih sekian Bapak Buzara Tapi oleh karena ada Konek grup ini Bapak Buzara Kita ini ada dalam jangkauan gereja Kita ini tidak lepas Tidak liar Bapak Buzara Tapi ketika kita hanya sekedar jadi pengikut Kita tidak jadi Konek grup Hari ini tidak tahu kita ada di mana Mungkin Bapak Buzara Kalau Anda lihat Mungkin teman-teman Anda Yang biasa duduk di kanan-kiri Anda Hari ini sudah tidak kelihatan Bukan karena ikut secara online Tapi memang sudah tidak ada Bapak Buzara Ini Bapak Buzara Tapi saya bersyukur puji Tuhan Hari ini Tempat duduk yang kosong saja Hampir tidak ada Bapak Buzara Bahkan kita harus bikin daftar dulu Kalau mau keberi jawab Ini loh Kualitas seorang murid itu berbeda Bapak Buzara Karena tanpa disadari Ketika Anda menanamkan diri Anda Menjadi seorang murid Anda sedang mencoba Dan Anda sedang berjuang Untuk mengikuti caranya Yesus ini hidup Amin Bapak Buzara Dan ini yang luar biasa Dan ini yang menjamin Kita Untuk kita bisa memenangkan Pertandingan iman Kita Amin Buat Berman Tuhan Bapak Buzara Ya saya undang Pemain musik Bapak Buzara